Hai Oke kembali lagi di channel kita Indonesia kamera hari ini kita akan membahas tentang bagaimana cara memakai nx100 ini Oke sebelum kita mulai kita intro dulu Oke langsung saja kita bahas yang pertama kita hidupkan dulu disini untuk on offnya ya oke kelihatan Oke tinggal kita kembangkan aja oke terus ini kita buka layarnya disini kita bisa pakai layar kita bisa pakai viewfinder ya ketika on maka disini akan nyala kuning oke oke ini nyala terus disini ada settingannya ada full auto ada shutter atau web balance ada game oke nah disini ketika full auto ini nyala maka ini nyala ketika ini di tekan lagi maka mati ketika full auto dinyalakan maka di pengaturan ini di pengaturannya auto semua ini diafragmanya auto game auto speednya auto jadi kalau teman-teman pemula kalau bingung-bingung nggak bisa ngatur bisa auto air ya oke langsung ya lanjut oke ketika kita mau manual ketika kita manual disini ada shutter disini ada gen ya untuk web balance ini warna enggak perlulah kalau kamu lah Pak untuk saturnya kita klik maka akan tampil disini ada kotaan warna putih ya untuk ngaturnya pakai tombol yang disini ya ini di atas bawah kan ya oke oke coba lihat di layar nah ini dia ya berubah oke disini ketika kita atur maka akan berubah oh ya enggak kelihatannya ya enggak kelihatannya akan berubah ini ya oke disitu kemudian ketika sudah kita klik lagi klik gen ganti gen kita atur gennya ya nah kalau gen kita klik gen oke gen ini sama kayak iso oke untuk speednya tadi tak sarankan di atas 30 ya minimal paling kecil 30 atau paling kecil 50 kalau speednya kalau gennya tergantung situasinya oke kemudian untuk terus di manual diafragmanya diafragmanya ngaturnya disini di ini iris ini iris ini kita klik satu kali maka akan disini terus ngaturnya pakai mana ngaturnya pakai ini pakai yang ini ya ini untuk iris untuk ngatur settingannya disini ini untuk zoomnya ini untuk fokusnya ini ya iris fokus zoom ya nah disini kita bisa lihat irisnya ini nah ini berubah yang F ini ya berubah ya kita lihat ya nah ini merubahnya lewat ini lewat sini kemudian eh untuk zoomnya ini yang ini coba dilihat eh zoomnya eh zoom ya nah ini muter yang ini zoom untuk fokusnya ini yang depan sendiri coba dilihat fokus ya fokusnya oke saya oke sampai situ sudah bisa sekarang kita masuk ke audio oke cara setting audionya cukup mudah nah kita ada banyak nih ada tiga enam enam titik nah disini kita ada inputan nx ini ada dua inputan input input satu input dua ya di sini juga ada mic otonya ya ada tiga inputan nah disini juga ada tiga ada eksternal mic internal misu ya mikso itu pakai mic ini ini mic ini ya itu mikso ya disini karena kita nggak pakai mic mic kita nggak pakai mic external kita pakai mic internal ini tapi belum kalau audionya belum masuk ini nggak ada garisnya disini ya ketika kita pakai mic internal berarti ininya kita pakai line yang atas sendiri pakai line yang yang kedua ini kita pakai internal mic ini juga internal mic kalau main ini kita atur sendiri kalau auto ini otomatis suaranya tak sarankan main aja karena agar suara-suara bisingnya nggak katut ya kita bisa atur sendiri oke coba lihat nah sekarang disini ini ada suaranya ada suaranya gini ya ketika kita mau pelankan ya kita putar ini kita putar kita putar coba dilihat ya kita putar kita kecilkan kita besarkan tergantung keinginan kita oke sudah jelas ya setting audio ya kalau pakai mic external yang mic tancap sini ini disini ada mic 1 ada mic 1 ya disini ada mic 1 input 1 input 2 nah disini juga ada 1 dan 2 nah ini channel 1 dan channel 2 ya yang channel 1 ya tempatnya disini settingnya channel 2 tempatnya disini oke jelas ya ketika kita nangkapkan ke audio channel 1 ya dari mixer maka kita ngaturnya pindah yang atas sendiri ini ke mic ke yang 2 ini ya terus ya internal mic ini ke external oke yang mainnya ke main nah nanti jangan kaget ketika teman-teman eh masang satu ketika teman-teman masukkan satu tok maka nanti jadinya cuma satu cuma satu yang satu yang ada isinya nah satunya kosong karena memang nggak masuk gitu ya jadi jangan heran kalau nanti mono ya nanti bisa di edit dijadikan serial seperti itu ya oke ada lagi yang ditanyakan sudah untuk selanjutnya cara lihat hasilnya ada di thumbnail disini thumbnail ya tombol thumbnail ini maka akan tampilnya seperti ini tampilnya seperti ini tinggal di untuk linknya kita geser-geser kita plate tombol tengah tombol set ini oke seperti ini kemudian untuk ketika kita kepingin hemat baterai maka kita lihat dari view vendor disini dia nah iya lihat disini ini bisa digeser-geser nih bisa digeser-geser tergantung situasinya kalau kita shootnya ke bawah dari bawah ya gini ya kalau fitnya sejajar ya gini kemudian eh disini ada eh colokan disini ada handset satu untuk handset yang satunya ini untuk remote ini untuk remote ya ini untuk handsetnya kemudian kita pindah ke sini nah disini ada HDMI kecil ada HDMI besar ada charger ada sound card ini disini ada RCA kemudian kita pindah lagi ke sini oke disini kita ada focus Mac oke tombol focus Mac ini gunanya untuk kita lihat fokusnya kita lebih lihat lebih dekat fokusnya nah seperti ini ya ketika ditekan jelas ya nah lebih ngezoom untuk yang ini let scan ini kita lihat eh shoot yang sebelumnya oke kalau mau kembali tekan let scan lagi disini ada tombol merah disini untuk record ketika kita tekan tombol merah maka disini ada record ya oke ketika kita tekan tombol merah lagi akan stop oke ya ada pause ya disini bukan HP ya kalau HP ada pause kalau emporter semuanya ada hanya ada stop dan kemudian kemudian disini kita ada tempat mixonya nah ditanyakan sini nanti ditanjapkan sini oke kemudian ada lagi ada lagi kita bisa record di atas juga disini ada tombol merah untuk ini zoom in ini ini zoom out belakang sama disini ada zoom in ada zoom out bedanya apa bedanya bedanya disini lebih cepat disini lebih lambat oke untuk selanjutnya memori tempat memori ada disini kita buka ada dua slot ada dua slot disini ya nah ada A ada B kita matikan dulu disini cara matikannya ini kita tutup terus eh cara ngantinya gimana nih cara ngantinya memori satu dan memori dua ketika memori full kita ganti dengan tekan ini slot set maka akan ganti ke memori satunya oke seperti itu ya jelas ya untuk eh ambil memorinya tinggal ditekan aja ditarik gini hadapnya seperti ini ya jadi gambarnya ada di sebelah sini kita masukkan kalau susah jangan dipaksakan nanti bahaya kalau patah di dalam oke jelas untuk baterainya disini untuk lepas baterainya ini ditekan ini di keatas kan oke kita ambil baterainya ya seperti ini baterainya sama kayak MC2500 kayak itu ya itu sama ada tiga kita nah ini baterainya sama ya ini ya jadi Sony oke oke demikian dari saya kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kekurangan saya mohon maaf sama-sama belajar semoga materi ini bermanfaat kalau ada yang ditanyakan langsung tanyakan saja di kolom komentar jangan lupa like subscribe dan komen kalau memang ini dibutuhkan bagi teman anda segera share ke teman anda agar teman anda juga bisa oke kalau ada mau request untuk kamera yang lain untuk di di beritahu caranya langsung saja pesan di komentar nanti akan kita buatkan oke sampai jumpa sub indo by broth3rmax